Calopresiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanye di wilayah Jawa Barat. Di hadapan ratusan kader dan relawan di Kuningan, Ganjar menekankan pentingnya adab dan etika sebagai karakter sebuah bangsa. Sementara Calopres nomor urut 3 Mahfud MD yang berkampanye di Karawang, Jawa Barat meminta pendukungnya memilih pemimpin sesuai hati nurani dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Setelah singgah di kota Cirebon, Calopres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di lapangan Puryabaya, Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu siang. Di hadapan para pendukung, Ganjar menekankan pentingnya adab, sopan santun, dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga hal tersebut dapat dipupuk melalui kebudayaan sehingga Ganjar Mahfud berkomitmen serius dalam melestarikan kebudayaan bangsa. Dan Jawa Barat menyampaikan aspirasi itu diwakili oleh seorang budayawan. Tolong Pak Ganjar, Pak Mahfud perhatikan masalah kebudayaan karena ini berkaitan dengan adab, berkaitan dengan sopan santun, berkaitan dengan etika dan itu penting sebagai satu bentuk karakter dari sebuah bangsa. Dan saya kira itu menjadi perhatian kita juga agar ke depan bangsa ini makin beradab dan dalam persaingan percaturan dunia betul-betul kita bisa tunjukkan kita punya keperibadian dalam kebudayaan itu. Selain soal kebudayaan, kampanye Ganjar di Jawa Barat juga fokus pada kelompok anak muda. Ganjar mendorong perkembangan generasi milenial di dunia pendidikan, pertanian, dan wira usaha salah satunya dengan menawarkan program internet gratis. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD disambut oleh para simpatisan dan pendukungnya yang telah menanti kehadirannya dalam acara holako, kebangsaan, dan silaturahmi bersama Qiyais Jawa Barat di Penruk Pesantren Al-Izzas Cimahi, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu. Mahfud mengaku kehadirannya di acara tersebut bukan merupakan bagian dari kampanye melainkan memberikan arahan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mahfud pun mengajak masyarakat memilih pemimpin sesuai hati nuranenya masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga meminta masyarakat tidak menjual kebenaran dengan harga murah demi memilih pemimpin bangsa Indonesia kelak. Mantan ketua MK tersebut juga berharap dalam penyelenggaraan pemilu nanti dapat terselenggara dengan jujur dan adil. Syamsun Nursyam, Glenn Joshua, dan Fajrin melaporkan dari Karawang dan Kuningan, Jawa Barat.